hai 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 kembali lagi di channel ditarajut di video kali ini kita akan buat slingback cantik ya Nah untuk bahan yang dipakai benang polycherry dan hapen di nomor 4 kita langsung saja ke cara pertama buat Slipknot kemudian buat 30 rantai selamat menikmati setelah 30 rantai kembali ke lubang rantai sebelumnya buat 2 sc kita beri penanda di sc pertama dan di lubang rantai ini lanjut membuat 1 sc di setiap lubang nanti di bagian akhir sisakan satu lubang rantai selamat menikmati kemudian di lubang rantai paling akhir ini kita isi dengan 4 sc lanjut membuat 1 sc di setiap lubang rantai sampai ke bagian akhir selamat menikmati di penanda pertama ini tadi yang di awal sudah kita buat 2 sc ini kita tambah lagi 2 sc jadi ada 4 sc di dalam satu lubang selamat menikmati kemudian kita buat Slipknot kemudian kita buat Slipknot di sc pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah menikmati selamat menikmati SC back loop, 1 lubang rantai kita isi dengan 1 SC sampai 1 putaran setelah satu putaran di bagian penanda ini tidak kita isi dengan slip stick tapi kita langsung membuat SC ini SC pertama SC kedua lalu beri penanda di SC pertama ini fungsinya supaya kita tidak kehilangan jejak ya karena disini kita tidak menggunakan slip stitch SC sampai bagian akhir kemudian buat 1 SC di setiap 1 lubang sampai ke bagian penanda selamat menikmati beri lagi penanda di SC pertama lanjut membuat SC 1 putaran sampai ke bagian penanda lagi jadi caranya kita lakukan sampai selesai ya selalu beri penanda di SC pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita pakai benang warna hijau kemudian buat slip knot seperti biasa kemudian kita akan membuatnya di bagian depan di ruas benang bagian depan seperti ini buat 1 rantai kemudian di lubang yang sama 1 SC buat 2 rantai di lubang berikutnya buat SC kita menggunakan ruas benang yang di depannya lanjut membuat 2 rantai lagi kemudian di lubang berikutnya buat SC cara ini kita lakukan sampai 1 putaran seperti ini buat SC buat SC lagi 2 rantai kemudian kita slip stick terima kasih telah menikmati kemudian lanjut membuat SC melingkar tanpa slip stick sampai tinggi slingback yang kamu perlukan selalu beri penanda di SC pertama selalu beri penanda di SC pertama selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sisa benangnya ini nanti bisa kita rapikan lanjut kita membuat aplikasi bunga seperti ini untuk warna random aja bebas ya kita mulai dengan membuat magic ring lalu satu rantai kemudian tiga dc seperti ini ya membuat dc atau double crochet ambil dua ruas benang ambil dua ruas benang lilit sekali ambil dua ruas benang dan dua ruas lagi lilit sekali dan ulangi cara yang sama kemudian satu rantai buat slip stitch masih di dalam magic ring lanjut membuat pola yang sama satu rantai tiga dc satu rantai kemudian slip stitch lakukan cara ini sampai mendapatkan lima kelopak bunga selamat menikmati selamat menikmati nah bunganya sudah selesai kita potong benangnya tarik benang magic ringnya ini kemudian kita ikat dan kita rapikan sisa benangnya lanjut membuat bagian daunnya seperti ini ya buat slip knot kemudian empat rantai kemudian empat rantai kemudian di lubang rantai pertama kita buat tiga dc tidak selesai kita hanya mengambil dua ruas benangnya ini saja buat lagi dc ambil dua ambil dua buat dc sekali lagi ambil dua kemudian tarik semua buat tiga rantai kemudian kita slip stitch disini buat empat rantai slip stitch di bagian ini di rantai pertama yang di awal ya kemudian putus benang dan kita rapikah selamat menikmati nah disini kita akan membuat tangkai bunganya dengan cara menjahitnya dengan menggunakan jarum tapestry seperti ini untuk caranya bisa kamu lihat di dalam video selamat menikmati 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 sudah selamat menikmati selamat menikmati sekarang tinggal kita tempel-tempel saja bunga dan daunnya yang telah kita buat tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita mau buat bagian penutup tasnya ini hanya untuk contohan kancinya saja ya buat Slipknot kemudian tujuh rantai kembali ke rantai sebelumnya buat SC sampai ke bagian akhir atau ke bagian rantai pertama selesai baris pertama lanjut ke baris kedua buat satu rantai kemudian kita balik di lubang yang sama kita buat SC lanjut membuat 6 SC lagi sampai ke bagian akhir jadi totalnya tetap ada 7 SC ya di dalam satu baris baris ketiga buat satu rantai kemudian kita balik dan ulangi cara yang sama buat beberapa baris sebanyak atau sepanjang yang kamu perlukan nah seperti ini ya aku perlunya hanya sebagian ini kemudian satu satu rantai balik kemudian kita membuat satu SC lanjut lima rantai kita hitung di lubang rantai pertama ini buat satu SC ini untuk kancinya buat satu rantai kemudian satu SC di bagian ini kita buat 5 SC dan satu SC lagi buat satu rantai kemudian balik disini kita ada pengurangan ya nah buat seperti ini dua kali ambil lalu kita jadikan satu SC oke lalu buat SC lagi sebanyak tiga kali kita buat pengurangan lagi seperti ini ambil lagi tarik satu rantai satu rantai balik pengurangan lagi seperti ini satu SC buat lagi tarik satu rantai kemudian kita membuat SC keliling kemudian kita membuat SC keliling kemudian kita membuat SC keliling untuk di setiap sudutnya beri dua SC di dalam satu lubang nah hasilnya seperti ini tinggal kita jahit aja kancing dan penutupnya disini untuk pembuatan talinya nanti ada di video selanjutnya hasilnya seperti ini cantik sekali ya terimakasih yang udah nonton tutorial di channel ditarajut tukung terus channel ini dengan cara subscribe like share dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru di channel ini nantikan video selanjutnya bye 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 bye